Itu salah satu cara mengundung setiap padamu. Kalau belum mengkomunikasi tersendal, maka seseorang berada di rumah itu akan diseritanya keluar dan mencari kenyamanan. Kalau suaminya sendiri tidak bisa bergencara ke rumah, maka salah seorang yang mereka akan diseritanya dikenai keluar atau mencuri untuk mencari teman. Kita akan diseritanya untuk komunikasi. Bukan hanya keluarga. Bahkan memang untuk membiarkan juga kami mengalami kalau komunikasi tersendal, tidak terlalu panjang, ada yang tidak terlalu nyaman. Maka mungkin di dunia zaman itu tidak sama-sama makanan, tapi tidak. Satu makan, satu kerja, satu diserahkan, satu di kawar maja. Itulah komunikasi tidak terlalu panjang. Maka dimanapun di rumah, entah dalam hidup budaya atau hidup yang berguna, komunikasi di dalam rumah itu harus terlalu panjang. Bisa menguji, bahkan bisa saling bekerja, bisa saling memberi sepira. Kedua, rutin memperpahalui janji, mendengarkan. Seperti yang saya katakan, setiap tahun ada di rumah dukungan janji. Lagi kami, para emang itu sebelum kami setelah ada di rumah dukungan janji, lalu keluar berapa? Sisturah berjanji pada perkeluanan di rumah dukungan orang-orang, nah itu berkata-kata. Ini perlu, sisimu mau berjanji, bisa saling kembangkan kembangkan, selamat menarik. Ketiga, belajar untuk memahami akal terpasangan atau teman. Belajar untuk memahami kenal akal. Sejauh saya tanya waktu itu, setiap hari ini, dan saya rehat, mereka sudah lama, kenal, belah, lama. Jadi, bertahun, apakah pemerintahan mereka cukup? Saya tidak tahu. Satu balik banget, satu belah jawab. Apakah mereka cukup bersyukur berjumpa? Apakah pengendalaman itu sudah cukup? Tentu tidak. Karena semua negara-negara sudah meninggalkan tiga berita bersama untuk mengenal masyarakat. Karena itulah, belajar untuk memahami pengenal karakter-karakter masyarakat dan juga teman. Kembali, saya berkaitan tentang berkahwinan itu dan janji itu bukan hanya berlaku untuk berikan dan mereka. Tapi, untuk kita harus mengenal masyarakat. Empat. Belajar mengahami. Pulang ke pengusaha. Walaupun kita punya pendapat yang benar, tapi kalau rumah itu belum bisa terima di dalam hidup bersama, jangan dipaksakan. Walaupun yang kita tahu itu baik, tapi kalau memang belum bisa terima di dalam hidup bersama, jangan dipaksakan. Selain itu, saudara-saudara terima kasih, setiap keluarga mempunyai rahasia, setiap keluarga mempunyai rahasia, setiap keluarga mempunyai rahasia, setiap keluarga mempunyai rahasia. Selain itu, ada keluarga mempunyai rahasia, ada keluarga mempunyai rahasia, dan rahasia keluarga itu tak perlu dicurangkan kepada orang lain. Seorang istri menceritakan Keturangan suaminya kepada Teman-teman kerjaan itu Sekali Seorang suami menceritakan Keturangan Tapi keturangan Yang tidak berkenan kepada teman-teman Isteri itu Itu membuka air Dan mengganti wajah sedih Tidak usah dampak Mempertahankan sesuatu Kepada teman-teman Keluarga adalah Satu kelompok yang sering bangun Dari kelas yang kuat Mereka telah mengeritakan Karena mereka wajah memilih Untuk berkeluarga Jadi Bula Buesa Melakukan Manumat bulan Terus terjadi Silahkan dari rumah Melahat Melahat Kulit Melahat 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 Itu Pusen berjari Bersoalan-bersoalan Yang sudah Gak Bukitur Masyarakat Kembali Masyarakat Masyarakat Ini bukan hanya masalah Untuk berkeluarga Termasuk Untuk masalah Itu Pembiaran Rahasia-rahasia Rahasia-rahasia Apakah Perjalanan Memang Terus terjadi Memang Terus terjadi Masyarakat Itu Sudah Rahasia Tuhan Rahasia 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 Itulah itu Dimanalah kita adalah di rumah dimana kita telah mendiri dayo pernah berkembali Saya terjumpa dengan seorang pastor yang senyum lalu pada tahun baru Pada tahun baru dia lengkai kepada saya Saya bilang, saya mau pulang kamu Erissa, saya bertanya, bukan pulang kamu Karena, bukan pulang, karena orang tua sudah tiap Rumah orang tua, bukan pulang Tapi itu juga orang tua, itu soal pembahasan Bukan pulang, tapi itu juga rumah orang tua Itu bukan rumah saya lagi, tapi orang tua Maka, kalau saya datang Hal ini, yang saya mau pulang, bukan pulang, dimana mati yang berasal Begitulah, kita merenai, dimana sekarang posisi kita Kalau selama ini, ketika kita masih kembali Dia masih pulang kampung berasal Tapi sebelumnya berkeliling nanti, bukan pulang kampung lagi Mempunjungi orang tua Itu adalah perkara yang harus dipahami Itu adalah perkara yang harus dipahami Itu adalah perkara yang harus dipahami Dan itu adalah perkara yang harus dipahami Dan mereka bersatu dengan pasangannya Bersatu, sudah berlindung Dan hari inilah, mereka akan pahami Ketika perlindungan dan perlindungan Tuala seorang pahami Dan mereka panik Berbisik Untuk perlindungan Dan itu bisa dipahami Sebagai sesuatu yang Sangat peluru Keenam Bukan Karena terakhir, maka tidak berhenti Ini yang berhenti Berdoa dan Salih baik disini Ada koreksi Saya meninggalkan Dan tetap berdoa Jangan pernah mengandalkan Diri Kalau saya sanggup untung semuanya Berdoa Setelah sesuatu dalam hidup kita Di segala sana Tentang terhadap Maka Dua harus menjadi Lagian kemudian di dalam hidup Saudara 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 Dan Diri Seluruh Kembali saya mengatakan Tentang perayaan di Pandemic Ini itu penting Dan terakhir hari ini Itu penting karena hari ini dia setelah mengalami pembelajaran, menerima pengajaran di Malembang sekian lama Dan hari ini akan diberima secara sendiri dari Katolik Dan kita akan bersyukur dengan itu sehingga berani bersyukur secara mentah Semoga Tuhan memberikan kita dan seluruh pembangunan acara yang akan berhasil menangani sepanjang hari ini Terima kasih